Tapi istri kalian juga suka nanya kayak, aku cantik Gari nih? Gitu gak? Si istri gue apa istri dia? Enggak, dua-duanya Kalau abis dandan paling Kalau lagi biasa-biasa aja mah ya? Enggak lah Iya, gak misalnya abis dandan atau kayak dia udah effort nih lagi dandan Aku cepet gak yang gitu kan masih Kalau gue lebih straight, gak ada yang bilang aku cantik nih Gitu Oh dia, gitu Kalau lu biasanya nanyanya gimana? Apa? Nanya ke cowok gue? Gak nanya, biasa aja Boong banget Boong banget Kalau cowok lu sehari gak bilang lu cantik? Enggak, kalau gue pasti abis nyalon gue nanya Kayak, aku abis nyalon Nyalon apa? DPD-PD? Asing sama lagi Antuannya sama Padahal sempet DPR, cuman empat kata ribet lah Iya, DPD Ya abis nyalon aja, abis nyalon terus kayak, aku cakep gak? Tapi kan jadi disalahkan rambut Iya kan rambut itu menurut gue kayak paling utama Kalau mau ketemu cowok Tapi berarti lu kalau nyalon, itu buat diri lu sendiri atau buat cowok lu? Dua-duanya Gak bisa, pilih satu Lu, ah gue nyalon ah hari ini Biar gue merasa cantik atau biar cowok gue merasa gue cantik? Merasa cowok gue cakep Hah? Merasa cowok gue cakep Merasa cowok gue, merasa gue cakep gitu Maksudnya Emang tanpa nyalon, lu gak merasa cakep buat cowok lu? Iya, cakep-cakep aja Cuma kayak, ya harus validasi aja ke cowok gue Gue kasih tau ya, kalau lu nyalon, gue yakin banget cowok lu gini Aduh dia nyalon lagi, gue harus muji Gitu Ada beban gitu pasti Abis ini bertanyain lah Iya kan, dia udah tau lu pasti bakal nanya gitu Sayang aku ke salon ya gitu Dia kayak, ntar gue bilang apa ya? Emang lu kalau gak dipuji Misalnya cewek-cewek kalau gak dipuji sama pasangannya kenapa sih? Insecure lah Apa yang ditakutinnya apa? Ditakutinnya apa? Takutnya dia bilang cantik ke yang lain gitu Iya, atau kayak lebih ngeliat cewek-cewek lain tuh cantik Ini insecure, overthinking gitu loh Kalau gitu, solusinya satu Apa? Pas lu ke salon, lu suruh seluruh cewek di dunia gak ke salon Bingung kan loh, repot dong Udah gak mungkin Berarti cewek cantik akan selalu ada Tapi kan berarti cowok lu cintanya malu Iya Anjay, cuat Iya Daripada lu nanya aku cantik gak? Cantik, tapi padahal dalam hatinya dia Iya kamu sih cantik tapi hatinya busuk gitu Yang dinilai cuma fisik doang berarti Iya deh nanti aku nanya juga Aku cantik gak? Hati aku baik gak? gitu ya Jadi lengkap gitu Iya Cowoknya dia langsung aduh nambah lagi Jadi dua nih Enggak, tapi kenapa cowok kadang kalau kita nanya Aku cantik gak? atau kayak Kamu sayang aku gak? Tapi berulang-ulang gitu Kenapa capek menjawabnya? Kenapa capek-capek? Ya karena jawabannya juga sama gitu Ya udah tinggal jawabannya Misalnya lu nanyanya gak capek emang Eh misalnya lu pasangan gua gitu Lu nanya aku cantik gak? Meskipun lu enggak juga gue bilang cantik gitu Ah maksudnya apa sih? Kalau pasangan mah Walaupun lu enggak? Ya gini Iya Maksudnya walaupun lu jelek Ah di ini Eh maksudnya Maksudnya gini Lu abis dari salon dibilang cantik Nggak nyalon juga dibilang cantik Jadi apapun kondisi lu bakal dibilang cantik Jadi ngapain nanya lagi? Udah terang jawabannya pasti cantik gitu Yaudah kenapa kalian juga marah? Kenapa maksudnya Gak ada marah 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 Jawab aja cantik banget gitu Yaudah Yaudah itu pasti jawabannya Jawabannya pasti itu kan? Gak mungkin enggak Kita gak sebelah kalau disuruh ulang-ulang Yang kalau bingung Kenapa lu nanya yang ulang-ulang Tapi nadinya kadang suka kayak Iya cantik gitu Bebas dong Oh sekarang masalah nada Jawaban Jawaban kaum kalian Jawaban kaum kalian yang pilih Masa intonasi gak boleh Kita tentuin sendiri Eh gue aja bikin film animasi Satu dialog aja Banyak intonasinya Terserah kita intonasinya dong Gak boleh lah Jawabannya kan dari kalian itu Gak boleh lah Nadanya harus kamu cantik banget Sayangku Cintaku gitu Lah kok jadi nambah Sayangku Cintaku Iya Anjir Kok jadi dua? Mending lu pilih satu lah yang fix gitu Iya Kamu sayang Eh kamu cantik banget Sayangku Cintaku Nadanya segini ya E minor gitu Udah Ini menurut gue Cewek sama cowok yang udah nikah ya Misalnya kita tau Ketika ceweknya pas udah nikah tuh Makin cantik Berarti cowoknya bener Nah ini baru gue denger gimana 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 tuh Maksudnya istrinya jauh lebih cakep Berarti dirawat Difasilitasin Dibeli Oh di profile gitu ya Justru kalo abis nikah jadi makin jelek Berarti pasangannya gak bener Berarti pertanyaan sekarang lo ke salon Dibayarin apa bayar sendiri? Kalo aku uangnya udah abis Suka ditransfer Iya Ya gak apa-apa dong Gak apa-apa Gak apa-apa Gue juga gak jawab Gak apa-apa Dia kan diem dari tadi Dia Kenapa sih cewek itu Seolah-olah Kau pikiran cowok Kenapa sih? Gue gak ngomong apa-apa loh Tapi kan kata karya nih Harus siap-siap Laki-laki kalo udah dirumah tuh pake boxer Yaudah busuk gitu ya Nah terus Tapi kalian sebagai laki-laki Gak apa-apa gak kalo istri kalian busuk gitu Gak apa-apa Kalo gue ya Gak apa-apa Asal jangan nanya Karena gini Gak 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 Lo ngaca jing Gak 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 Karena gue tau Karena gue tau cewek kan selalu berusaha tampil cantik kan Untuk dunia luar gitu Iya Kalo dia sampe udah bisa jadi dirinya sendiri Tanpa apa-apa Berarti dia udah nyaman banget Kalo gue mah seneng Iya Ini green flag nih cowok-cowok begini Iya Ini baru nih kalo di TikTok Masa gue apa? Aku pek Anjing green flag Green flag Kalo gue? Eh flag lah Kenapa? Kenapa? Gak ganti tadi Aneh banget Ngaca lu Gitu ya Aneh banget Ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat seluruh bintang tamu yang biasanya ketemu sama gue Yang biasanya ketemu ini episode pertama juga Apa? Biasanya Ya kan sebelumnya ada Cuma beda aja tongkrongannya Kalo misal lu punya mesin waktu nih Kalo misal lu punya mesin waktu nih lu mau balik ke jaman apa dan lu mau ngapain? Pertanyaan tuh selalu kalo gua punya mesin waktu ya? Iya Kalo gua punya berarti gua beli kan? Berarti dijual mesin waktu kan? Berarti kalo gua punya gua beli semua orang juga punya Kenapa sih lu jadi kaya cewek ya? Tau gak dong Kenapa sih lu jadi kaya cewek ya? Kenapa lu panjang deh? Kenapa sih? Emang otak saya begini Lu tuh cowok-cowok green screen tau gak? Gede flag dong Gede flag dong Gampang diganti-ganti backgroundnya Bener 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 Gede kalo gua punya mesin waktu Gua pengen balik nggak kemana? Kekapan? Bebas! Kalo ada mesin waktu lu mau ke waktu kapan? Tahun berapa? Dan mau ngapain gitu Mau di sepanjang hidup lu atau mau yang sebelumnya setelahnya? Gua tuh pengen buat liat dinosaurus sebenernya Yang mana? Banyak banget ya Yang kecil-kecil aja Yang kayak toke tuh Yang yuppie Pengen liat aja pengen tau gitu Tau bener Kenapa? Kenapa sih? Kenapa lu diep? Gak apa-apa kayak jauh ya pikirannya ya Kayak dinosaurus gitu Iya dia pada ngebahas cantik apa enggak terus Iya betul Lu rutin lari sekarang ya? Alhamdulillah iya Dari tahun lalu mulai Triggernya apa sih? Istri gua Istri gua Emang dia ini apa? Ya dia Dia pengen kita hidup lebih sehat gitu Dia udah lari duluan gitu Tapi pas pandemi dia berhenti lari Terus lu kejar? Enggak Ngapain? 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 Itu ngerti kan cek cek gitu ngerti kan? Nah ini gua kasih tau bedanya ya Gua kasih tau bedanya Lu waktu pacaran Ngasih-ngasih kado enggak ke pacar lu? Ngasih Kacar lu ngasih-ngasih kado enggak ke lu? Ngasih Kado-kado nya apa? Selalu hal-hal yang bikin lu suka kan? Nah suatu hari istri gua Tanpa gua minta tanpa Tiba-tiba ngasih gua kado nih jam olahraga Artinya kan dia ngeliat gua kayak Nih lu gendut gitu kan? Nih hadiah dibuat lu nih biar olahraga Sesuai kebutuhan gitu Udah enggak dibungkus lagi Gini aja ya Happy birthday gitu Maksudnya apa nih biar kamu olahraga? Intinya gua enggak akan gampang ngap disitu Ada kan harus 21 kg 21 kg kan Jadi nyari udaranya yang bersih Terus track itu cuma lurus doang gitu Jalan itu cuma lurus aja Oh iya? Tapi panjang juga 21 kg? Betul Searah Kesananya 10,5 Kesininya lagi 10,5 Cipali aja Cipali kan lurus tuh Cipali Udara Kan dia mau sehat bukan mau mudik Boli